Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali Masih di channel Aryan Saramiyarno Masih dengan Dayatsu Espas Tahun 1995 Kali ini jam 15 lebih 31 menit Ini hari Jumat Jadi pada kesempatan kali ini Saya akan mengajak Anda untuk membuat Mobil ini tambah mengkilap lagi Setelah kemarin kita cuci dan sempat Kita gunakan wax juga Ini jam 15 lebih 32 menit Ini yang akan kita gunakan Produk dari kit Metallicar Jadi ini yang akan saya gunakan Untuk menambah mengkilap Si mobil ini Kemarin sudah saya gunakan produk Dari Sironi Japan Tapi kali ini Kita bikin lebih mengkilap lagi teman-teman Tapi sebelum itu Ini mobil saya Mau bawa ke depan ya Biar lebih mudah nanti Untuk mengaplikasikan produk yang satu ini Ini sering sekali saya gunakan Untuk merawat mobil tua Espas tahun 1995 Sudah 25 tahun Kalau misal dengan tahun ini ya Tahun 2023 ini Sudah 25 tahun mobil ini Biar catnya lebih Awet Lebih mengkilap Begitu Walaupun sudah tua Masih bisa buat ngacah Tidak kalah dengan yang samping Atau sebelahnya Oke sebelum kita pindahkan ke depan Kita panasi dulu Karena ini walaupun sudah sore Tapi belum saya panasi sama sekali Belum saya gunakan sama sekali mobilnya Bagi yang baru pegang mobil Jangan lupa untuk selalu mengecek nih Tuas personal yang sebelum menghidupkan mesin Pastikan digoyang-goyangkan Kanan-kiri ya Pastikan kondisinya sudah netral Baru kita starter mobilnya Ini saya injak modal gas Satu Dua Tiga kali Ini saya injak sedikit Masih saya injak sedikit Lalu kita nyalakan mobilnya Bismillahirrahmanirrahim Nah ini mobil sudah nyala Kita biarkan tetap Nyala ataupun panas dulu Setelah itu kita bawa ke depan teman-teman Baru kita eksekusi Menggunakan produk dari kit nih Ini yang banyak di pasaran nih Kita bisa beli dimanapun ini Harganya murah Dan bisa bikin cat lebih awet mengkilap Ini kainnya akan kita gunakan Kain microfiber nanti buat ngelap ya Sama si kitnya Jadi cuma komponen ini aja Dan ini ngomong-ngomong udah Lumayan panas mobilnya Kita bawa ke depan ya teman-teman ya Kita bawa maju Oke kita berhenti disini aja Nanti kita eksekusi disini Nah ini cara membukanya Kita tinggal congkel aja Bagian samping-sampingnya Lalu kita buka Ini seperti ini Kondisi dalamnya Ini kita tinggal Usap-usapkan aja Menggunakan tangan Seperti ini teman-teman Ke bagian bodi ya Secara menyeluruh Nah Usap seperti ini Nanti biarkan dia mengering Setelah mengering Nanti kita Bilas ataupun usap Menggunakan kain Nah seperti ini Caranya Kita usapkan ke seluruh bagian bodi mobil ya Dan ini juga gak perlu banyak sih Dikit aja udah cukup juga Nah ini kita coba Bagian pintu tengah dulu Nah kurang lebih seperti ini Hasilnya Lalu kita diamkan Sembari kita nanti Kasih Ke seluruh bagian mobil ya Bagian bodi mobil terutama Ini kita skip aja Lalu kita Ataupun saya Akan coba Mengaplikasikan Si kitnya ini Ke seluruh bagian Permukaan cat mobil Setelah itu nanti kita Tinggal bilas Nah ini teman-teman Kita habis satu Tutup ini ya Ini tadi Cuma sedikit aja Dan ini masih sisa banyak Ini kita bisa gunakan nanti Kita Ataupun saya Biasanya itu Menggunakan kit ini Gak tiap bulan ya Bisa 6 bulan sekali Atau 3 bulan sekali Gak tentu Jadi kalau musim penghujan Kayak gitu Biasanya saya jarang gunakan Dan ini sekarang kita gunakan Lap ini Untuk Membilas Ini udah selesai semua Ataupun Mengelap Nah ini udah Selesai Saya Kasih Udah Kayak Bedak ya ini Kita coba Muter Ini bagian belakang Juga sudah Di bagian Samping Sini juga sudah Nah nanti kita lihat Perbandingannya ya Sebelum dan sesudah Nanti kita tinggal Lap aja ini Hilangin semua Kayak Bedak-bedaknya ini Kitnya tadi Sampai benar-benar Bersih Dan nanti Kalau misal bersih itu Dia akan lebih licin Teman-teman Di bagian depan juga Sepion juga Saya kasih ini Saya menggunakan Dua lap Karena kalau misal sudah kotor Nanti kita bisa gantian ya Lapnya ya Nah kita coba sini Kita Poles Dengan cara Mengusap Berputar seperti ini Karena manual Gak memiliki Alat polesnya saya Dan sampai Benar-benar hilang ya Nah nanti Kalau misal hilang Ini akan lebih halus Lebih licin bodinya Kalau misal kita Lap dengan Kain lagi Nah kalau misal belum itu Belum kesini Masih ada nih Ini harus kita Lap lagi Dan Ditekan ya teman-teman ya Biar lebih maksimal Hasilnya Jam 16 Lebih 6 Jam 4 Lebih 6 Teman-teman Ini baru selesai Sebelah aja Sebelah kanan Di belakang Dan di sebelah kiri ini Belum ya Cape banget Istirahat dulu sebentar Lalu kita nanti Nih lanjutkan Ke sebelah sini Kalau Di Sebelah kanan ini Gak begitu kelihatan Ya hasilnya Karena Ini kena Cahaya matahari langsung Tapi kalau Subsysial Di bagian sini Yang agak gelap sini Itu Itu masih bisa Kelihatan Ginclongnya Kita lanjut Ini kena lapnya Jadi seperti ini Bentuknya Gak karuan Jadi kurang begitu efektif Kalau misalnya Menggunakan tangan biasa Gak maksimal Begitu intinya Tapi ya lumayan ya teman-teman Anda bisa lihat Itu hasilnya Ini setelah Kita poles tadi Dan yang depannya Itu yang belum Tapi kalau Misalnya Mobil Anda Kelirnya itu Udah mati Seperti ini Itu bakalan susah ya Gak bakalan bisa Mengkilap Jam 16 Lebih 37 menit Teman-teman Setengah 5 ya Ini udah selesai Saya poles Menggunakan kit tadi Dan hasilnya Seperti ini Kurang lebih Ini udah lumayan Mengkilap ya Teman-teman Di belakang juga Dan di bagian Sebelah kiri Nah Ini Lumayan mengkilap juga Tambah mengkilap Tapi Karena disini Yang bagian pilar A B C D Bagian paling belakang Ini dia udah Mati Kelirnya Jadi hasilnya Seperti ini Ini gak bisa Ditolong ya Jadi mobil Tua Bangkah Motuba Tahun 95 Gak mau kalah nih Dengan yang mudah Dan Kalau dari depan Kurang lebih seperti ini Hasilnya Ini depan juga Sudah saya poles tadi Sepiannya Makin mengkilap Tentunya It's Tentunya -tunya Baik teman-teman Itu tadi video saya Terima kasih bagi anda yang sudah mengikuti saya Menambah kilap Mengkilap mobil Deaco Espace tahun 1995 ini Jangan lupa bagi anda yang Menyukai video ini untuk menekan tombol like Dan subscribe ke channel Artian Sarah Miarno Bagi yang belum Dan nantikan terus video saya selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda